Intro Halo, balik lagi di channel Banteng Mas Hari ini ada Fortuner VNT Mau upgrade pengereman Tapi ada yang unik nih Kalipernya kita ganti pakai MVRZ Sama disc brakenya pun kita pakai MVRZ Jadi si VNT ini standarnya itu 297 mili Disc brakenya Dan sebenarnya kalipernya udah 4 pot Cuman karena kita mau pakai disc brake ke VRZ Ukuran 338 Kita upgrade si kalipernya juga dengan pakai MVRZ Jadi ini tuh plug and play ke VNT Kita juga tau dari customer Jadi dia beli disc brake VRZ Tapi buat di VNT Saya nanya dong, kenapa bisa? Gak tau nya kalipernya itu tinggal diganti pakai VRZ punya Plug and play langsung ke VNT Langsung ke upgrade tuh Jadi ibarat kayak ganti BBK Cuman versi OE Sub indo by broth3rmax Kalau yang ini disc brake VRZ nya nih Dia lebih gede 338 mili Kalau dibandingkan sama VNT itu selisihnya hampir 40 mili Berarti hampir 2 cm 2 cm atas bawah nih Ini yang VNT 297 Yang ini 338 Kalipernya juga bodinya sedikit lebih besar Dibanding yang VNT Dia punya piston ringnya juga ukuran lebih gede Dibanding yang VNT Jadi harusnya ini udah cukup Cukup maksimal lah Untuk upgrade disc brake dari VNT punya ke VRZ Terima kasih telah menonton! Oke, ini udah terpasang semua Kalau bisa dilihat ini Kayak gak ada perubahan Cuman ukurannya Sebenernya jauh lebih besar dibanding yang VNT Nah untuk yang VNT karena plat besinya ngepas sama yang lama Jadi kita harus bengkek sedikit nih Mesti ditekuk sedikit biar dia bisa muat ke ukuran yang baru yang 338 Kaliper juga posisi duduknya sama Bener-bener gak ada yang dirobah Cuma lepas kaliper, pasang kaliper Nah sekarang tinggal proses bleeding Terus kita tes improve-nya seberapa jauh sih Kalau kita ganti si kaliper sama disc brake ke VRZ Oke gitu aja, tunggu kita di next episode Ada mobil apa lagi yang kita upgrade Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax